Guru merupakan salah satu profesi yang sangat mulia. Begitu besar pengorbanan yang dilakukan oleh seorang guru untuk mencerdaskan anak bangsa. Apakah Anda tahu bahwa banyak negara-negara yang bisa dibilang sangat menghargai jasa guru di negaranya? Seperti gaji yang lumayan, kenaikan gaji secara bertahap tunjangan, dan lain sebagainya. Bahkan banyak negara yang memberikan gaji guru dengan nominal yang sangat fantastis. Inilah tujuh negara dengan gaji guru tertinggi di dunia. Amerika Serikat Di Amerika Serikat, guru dapat menjadi anggota dari dua serikat pekerja yang berbeda, yang bekerja untuk memastikan setiap guru mendapatkan hak-hak mereka. Asosiasi Pendidikan Nasional dan Federasi Guru Amerika bertujuan untuk menegosiasikan gaji guru dan memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaatnya. Guru yang berlokasi di New York berpenghasilan paling tinggi dibandingkan daerah lainnya. Sedangkan daerah dengan gaji guru terendah di negara ini terdapat di daerah Dakota Selatan. Namun gajinya tetap termasuk yang tertinggi di dunia. Gaji rata-rata guru di negara ini adalah sebesar 80.199 dolar atau 1,122 miliar rupiah per tahun. Australia Australia adalah tujuan populer untuk studi tingkat tinggi di dunia. Lebih dari sekedar pendidikan, negara ini adalah tempat di mana sekolah didedikasikan dengan pola pikir yang inovatif untuk menjadi negara ini menjadi paling layak huni di dunia. Pemerintah Australia terus berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki sistem pendidikan di negaranya. Guru di Australia memiliki banyak waktu luang. Dan pada liburan natal guru di negara ini diberi waktu liburan selama 6 minggu. Gaji rata-rata guru di Australia adalah sebesar 85.482 dolar atau 1,196 miliar rupiah. Denmark Gaji rata-rata guru sekolah menengah di Denmark lebih tinggi jika dibandingkan dengan pekerjaan lain di negara ini. Di sini, seorang guru harus memiliki gelar sarjana untuk menjadi guru sekolah menengah. Gaji seorang guru bervariasi secara drastis dilihat dari karir mengajar dan pendidikan. Rata-rata gaji guru di negara ini adalah sebesar 88.693 dolar atau 1,241 miliar rupiah. Kenaikan persentase gaji didasarkan pada tahun pengalaman guru di bidang pendidikan. Denmark juga memiliki sistem pendidikan gratis selama 9 tahun wajib belajar. Kanada Struktur sistem pendidikan di Kanada bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain dan tidak memiliki sistem yang terpusat. Menurut Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD, Kanada memiliki tingkat sekolah menengah kedua tertinggi di dunia. 5,4 persen dari PDB negara ini digunakan untuk bidang pendidikan, dengan ini pemerintah Kanada menginvestasikan sekitar 20 ribu dolar untuk setiap pendidikan tersier siswa, baik sekolah menengah, perguruan tinggi, dan lain-lain. Guru dibayar dengan sangat baik di Kanada, dengan gaji guru rata-rata naik dengan signifikan setelah 15 tahun pengalaman. Gaji rata-rata guru di negara ini adalah sebesar 90.697 dolar atau 1,269 miliar rupiah. Jerman Meskipun siswa tidak membayar sepeserpun untuk bersekolah di sekolah umum di Jerman, namun gaji guru di sana termasuk yang dibayar terbaik di seluruh dunia. Di Jerman, setiap negara bagian bertanggung jawab atas kualitas pendidikan. Anak-anak harus bersekolah sejak usia 6 tahun, dan mereka lulus setelah 12 atau 13 tahun. Sangat sedikit sekali atau bahkan tidak ada biaya sama sekali yang dibebankan kepada siswa di sebagian besar sekolah, tetapi siswa harus mengikuti tes untuk membuktikan kualifikasi mereka. Karena negara ini memiliki sistem pendidikan yang sangat kompetitif. Guru di Jerman dapat memperoleh paling sedikit 64.000 dolar setelah 15 tahun pengalaman, sedangkan gaji awal mereka saja sekitar 47.500 dolar. Gaji rata-rata guru di negara Jerman adalah sebesar 103.715 dolar atau 1,452 miliar rupiah. Swiss Urutan kedua negara dengan gaji guru tertinggi ditempati oleh Swiss. Sistem pendidikan di Swiss tidak konvensional, wajib, dan sebagian besar terdesentralisasi dengan 26 kanton, yang diamati oleh Sekretariat Negara untuk Pendidikan, Penelitian, dan Inovasi. Sistem pendidikan di Swiss tidak dijalankan oleh pemerintah federal, tetapi oleh pemerintah masing-masing kanton. Sebagian besar siswa memulai sekolah dasar pada usia 6 tahun, dan rata-rata siswa bersekolah selama 12 tahun. Negara ini memiliki peringkat tinggi dalam kualitas pendidikan, khususnya dalam matematika tingkat lanjut. Setelah 15 tahun pengalaman, guru Swiss berpenghasilan sedikitnya sekitar 69.000 dolar per tahun. Bahkan di tahun pertama mengajar saja, seorang guru sekolah dasar dapat memperoleh sekitar 48.000 dolar. Gaji rata-rata guru di negara ini adalah sebesar 115.977 dolar atau 1,623 miliar rupiah. Swiss tidak hanya termasuk negara dengan bayaran guru tertinggi, tetapi juga menyediakan liburan 13 minggu untuk guru sekolah umum. Luxembourg Sesuai laporan organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan, Luxembourg memiliki guru-guru dengan bayaran terbaik di dunia. Guru sekolah menengah mendapatkan gaji yang jauh lebih besar dibandingkan dengan guru asing di negara ini. Sistem pendidikan di negara ini adalah tiga bahasa, yakni menggunakan bahasa Luxembourg, Jerman, dan Perancis sebagai bahasa yang wajib untuk dipelajari. Para guru Luxembourg mencapai gaji tertinggi mereka setelah berkarir selama 30 tahun. Luxembourg dikenal memiliki kualitas pendidikan yang luar biasa. Sebagian besar sekolah dan kampus di negara ini dikelola oleh negara, tanpa biaya sepeserpun baik untuk siswa maupun mahasiswa. Setiap orang yang berusia antara 4 sampai 16 tahun di negara ini harus bersekolah. Dengan penekanan yang diberikan pada pendidikan, tidak mengherankan jika guru mendapatkan upah yang sangat layak. Gaji rata-rata guru di negara ini adalah sebesar 139.335 dolar atau hampir 2 miliar rupiah. Itulah negara dengan gaji guru tertinggi di dunia. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.